Intro Halo sahabat, selamat datang di channel Jawara 5 Pendekar fiktif Wiro Sableng saat ini sedang ramai dibicarakan di media sosial Hal itu karena promosi film Wiro Sableng yang akan dirilis pada 30 Agustus 2018 Wiro Sableng merupakan cerita novel berseri yang pertama kali terbit pada tahun 1967 Cerita petualangan Wiro Sableng karya Bastian Tito diadaptasi ke film layar lebar dan seri sinetron dikarenakan kepopulerannya Selama perjalanan adaptasi tersebut, tokoh Wiro Sableng pernah diperankan oleh 5 aktor berbeda Berikut 5 aktor pemeran Wiro Sableng dari masa ke masa versi Jawara 5 Tony Hidayat Aktor Tony Hidayat bisa disebut pemeran original Wiro Sableng Ia adalah orang pertama yang diberi kepercayaan untuk memerankan Pendekar Kapak Maut 212 tersebut Tony memerankan Wiro Sableng sebanyak 8 kali Salah satunya di film pertama Wiro Sableng yang berjudul Empat Brewo dari Kuah Sangreng yang dirilis pada tahun 1988 Sebelum kita lanjut, Jawara 5 mengingatkan untuk klik tombol like jika kalian suka dengan konten-konten Jawara 5 Dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkarya dan memberikan manfaat pada semua Kembali lagi ke pembahasan Atin Martino Atin Martino merupakan aktor yang malah melintang di industri perfilman era tahun 1984-1991 Selama menjadi aktor, dia telah memintangi kurang lebih 34 judul film Ia memerankan tokoh Wiro Sableng hanya pada satu judul film saja Yaitu Satria Kapak Tutur Sepuh yang jika di novel berjudul Rahasia Lukisan Telancang Film ini dirilis pada tahun 1990 Ken Ken Hendrik Sukendro atau lebih dikenal dengan sebutan Ken Ken cukup lama memerankan tokoh Wiro Sableng Ia dicatat memerankan karakter Wiro Sableng versi serial musim pertama sebanyak 59 episode Di antara para pemeran Wiro Sableng, Ken Ken lah yang dianggap berkesan dan memiliki karakter keluar untuk menjadi pendekar gila ini Kini, Ken Ken memilih menjadi petani di kawasan Bokor, Jawa Barat setelah mengalami kebangkrutan akibat terjerat narkoba Abi Kenser Setelah masa Ken Ken sebagai Wiro Sableng berakhir, muncullah penggantinya, yaitu Abi Kenser Abi Kenser memerankan tokoh serial ini pada musim kedua, yaitu episode 60-91 Aktor lagak ini sampai sekarang masih aktif bermain dalam berbagai sinitron televisi Vino Gebastian Di posisi terakhir pemeran Wiro Sableng, yakni Vino Gebastian Selain sosok aktor yang kemampuan aktingnya tidak diragukan lagi, Vino ternyata memiliki ikatan tersendiri dengan karakter 2-1-2 ini Vino adalah anak dari Mendiang Bastian Tito yang merupakan penulis kisah silat fenomenal tersebut Jadi, pantaslah jika ia memerankan karakter Will Sableng di film terbarunya Nah, itulah 5 aktor pemeran Wiro Sableng dari masa ke masa versi Jawara 5 Menurut sahabat, aktor mana nih yang paling pantas dan berkesan memerankan karakter Wiro Sableng? Klikan komentar kalian di bawah video ini ya Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton